Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semua para subscriber setiap channel ini tentunya Nah pada kesempatan ini sebagian lagi video yang sifatnya untuk hiburan saja rekan-rekan ya Jadi kita tengok ini ada beberapa alat modifikasi yang digunakan oleh para petani ya Untuk evakuasi hasil panennya atau TBS yang hasil dari panen dari pasar rintis ke TPH yang selanjutnya dikirim ke pabrik ya penerima TBS mereka Ini mobil pickup tadi yang Anda tengok, nah ini kalau tempat kami namanya ojek sawit nih rekan-rekan ya Biasanya di tempat kami ini digunakan untuk mengangkut TBS mereka dari dalam blok ya ke TPH atau pengepul Ini juga ada traktor yang dimodifikasi demikian rupa ya dibuat kembaknya Kalau kita tengok memang ini daerah rawa atau daerah gambut nih rekan-rekan ya Jadi kalau trak mungkin nggak susah, jadi mereka menggunakan ini Ini kreatif sekali rekan-rekannya untuk petani ini Nah Anda tengok ya Nah kalau tempat Anda belum ada seperti ini bisa ada di coba rekan-rekan ya Bisa Anda tiru Nah kalau ini relatif modern lah ini harganya berkreatif mahal Biasanya perusahaan-perusahaan rekan-rekan yang menggunakan ini rekan-rekan Karena juga jalan ke dalam blok biasanya cenderung ekstrim ya Nah ini kalau ini sudah terhadap evakuasi ke pabrik Jalannya pun agak susah nih rekan-rekan Nah ini kendala biasanya kalau di perkebunan-perkebunan ya Bukan hanya di perkebunan milik perusahaan-perusahaan besar Tapi petani pun banyak terkendala di infrastruktur jalan rekan-rekan Jadi susah mereka untuk menghasil panen mereka Kita tengok nih rekan-rekan Pater nih rekan-rekan karena jalannya licin nih Bisa tanah merah nih rekan Lalu udah kayak gini Susah nih Kita harus ekstra sabar Kalau enggak ya buahnya membusuk di TPH Nah ini nanti dijual pun tidak laku Kalaupun memang apa dibeli pun dengan harga sangat murah rekan-rekannya Kalau buah restan Nah ini perusahaan-perusahaan besar rekan-rekan Ini di lahan gambut biasanya Menggunakan kartrol sepertinya Nah ini Bebas hambatan nih rekan-rekannya Kalaupun banjir Tidak lagi mikirkan jalan Becek Nah ini anda tengok Ini pastinya Perusahaan-perusahaan yang menggunakan yang di rekan-rekan semua Ada juga yang buat rail rekan-rekan Ini di pasar rintis Dibuatkan rail dari satu blok ke blok lainnya Jadi mudah nih rekan-rekan Tapi tentu biayanya relatif besar Untuk membuat rail seperti ini Nah anda tengok nih Nah ini bebas hambatan juga rekan-rekan ya Nanti ke patr ini Yang jelas mereka juga berusaha Supaya TPS itu terkirim dalam kondisi segar Sehingga harga pun Nantinya TPS mereka yang dijual ke pabrik Tidak kena penalti ya Nah ini sekilas di pabrik Pengulatan di pabrik Nah ini yang saya bilang di awal tadi rekan-rekan ya Jadi kalau punya kerbo Anda seorang petani sawit Anda bisa menggunakan kerbo ya Untuk mengangkut Anda buatkan aja Alat mengangkutnya seperti ini Rekan-rekan ya Ya mungkin Rekan-rekan petani sawit Sudah banyak menggunakan cara ini Karena daripada bikul Rekan-rekan ya Dari dalam Rekan-rekan juga makan tenaga Tentunya Rekan-rekan diapastikan bagi Anda yang baru singgah di channel ini Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya ya Dijamin gratis Tapi Bila nanti saya share video-video berikutnya Anda akan mendapatkan notifikasi dari perangkat yang Anda gunakan saat ini rekan-rekan Oke pastikan saksikan video ini sampai habis ya Rekan-rekan ya Jadi sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya Rekan-rekan 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 Terima kasih. Terima kasih.